Sebagian besar air di Gaza tidak dapat diminum dan perlahan mulai meracuni warga Palestina. Padahal air adalah kebutuhan pokok paling penting untuk kelanjutan hidup manusia. 97% air di Gaza telah terkontaminasi dan berpengaruh pada hampir setiap orang dari 2 juta penduduk Gaza. Mulai dari terbatasnya pasokan air sehari-hari hingga timbulnya penyakit akibat polusi air terutama pada anak-anak. Krisis air ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kerusakan ratusan fasilitas pasokan air termasuk satu-satunya pabrik desalinasi di Gaza Utara akibat serangan Israel. Kedua, pemadaman listrik setiap hari membuat pasokan air dari keran umum tidak dapat berfungsi. Ketiga, krisis selisrik juga menghabat pengolahan limbah hingga 80% limbah terpaksa dibuang ke laut dan 20% merembes ke tanah. Keempat, pasokan air yang tersedia mengandung kadar salinitas tinggi hingga terlalu asin untuk diminum. Dan kelima, blokada Israel di Gaza yang hampir menginjak 15 tahun lamanya membuat keadaan semakin sulit. Di tengah kondisi krisis ini, Kasih Palesina ingin mengajak sahabat semua ikut serta berkontribusi untuk memberi solusi dengan bersama membangun sumur bor air mandiri yang ditopang oleh listrik mandiri tenaga matahari serta membangun sistem desalinasi air untuk menurunkan kadar garam yang tinggi. Sumur ini bisa menjadi solusi jangka panjang demi pemenuhan kebutuhan saudara kita di Gaza untuk mereka bisa beribadah, bisa minum air yang segar, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Mulai ikut bangun sumur dari sekarang, terus alirkan pahala seiring dengan aliran air bersih bagi saudara kita di Palestina. Terima kasih telah menonton!